Yo, halo teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal lihat dengan setelah kalian lagi cara ngedapetin free item limited di Roblox Tentu aja di video kali ini kita akan ngedapetin beberapa free item limited, jadi yaudah langsung kita ke videonya, let's go Oke teman-teman, di game yang pertama kita akan ngedapetin di game share a pair, kalian bisa cek nama game landingnya ada di deskripsi Nah untuk ngedapetin item di game ini, kalian seperti sebelumnya teman-teman, kalian itu harus tunggu dulu selama 10 menit supaya kalian nanti bisa ikut lempar-lemparan bola Dan nanti ketika sudah bisa lempar-lemparan bola, disini kalian harus ada pilihan teman-teman, ada break sama ada donate Kalian bisa pilih donate kalau kalian kurang yakin sama persentase di dalam bolanya itu Kalau kalian break nanti kemungkinan kalian akan dapet itemnya, kalau kalian oke, aku saranin kalian breaknya pas nanti sudah apa namanya, persentasenya sudah besar teman-teman Aku saranin juga kalian bawa teman-teman beberapa teman-teman, supaya dia bisa ngebantu kalian Dan ya disini aku pakai private server, disini sama anak-anak discord juga teman-teman, jadi gampang banget cara dapetin item ini ya, kalau menurutku guys Nah oke teman-teman, tapi disini ada perubahan teman-teman, jadi max chance-nya itu cuma 10% Karena sebelumnya itu berapa, sebelumnya itu 50%, tapi sekarang itu cuma 10% guys, jadi kalian bisa lihat disini teman-teman Max chance 10%, jadi kalian gak bisa 50% lagi seperti item sebelumnya di game ini Ya jadi agak sedikit susah teman-teman, karena cuma 10% doang guys, imagine 30% aja kadang suka gagal kan, ini apalagi 10% Oh my god, tapi yaudah aku akan coba teman-teman, karena ini di server private, jadi aku bisa coba berkali-kali bareng teman-temanku guys Jadi buat kalian yang mau dapetin bareng aku, kalian bisa masuk discordku dulu, nanti dikasih server private teman-teman Dan nanti pasti bakalan diinfoin seluruh info free item limited disana Buat kalian yang mau masuk, kalian bisa cek link discordnya ada di deskripsi oke Nah oke teman-teman, ini sudah max, sudah 10%, mari kita buka Bismillah Boom Anti 10% guys bayangin Nah jadi kalau kalian gagal, kalian harus nunggu 10 menit lagi Supaya kalian bisa ikutan main lepar-lepar bolanya lagi Oke teman-teman, jadi disini ternyata chance-nya itu, max-nya itu bukan 10% aja Melainkan kalau ada yang gagal di server itu, chance-nya itu bakalan nambah 1% teman-teman Jadi disini, kalian bisa cari server public yang servernya itu chance-nya itu sudah tinggi, bukan 10% Nah disitu kalian bisa grinding teman-teman Atau disini kalau kalian mau pakai private server, kalian bisa naikin dulu chance-nya gitu teman-teman Dengan cara kalian gagal-gagalin terus sampai nanti chance-nya itu bertambah jadi lebih banyak teman-teman Tapi perlu kalian ingat, kalau ada satu orang yang dapat di servernya, server itu chance-nya akan berkurang lagi teman-teman Jadi kayak gitu, kalau ada yang dapat chance-nya bakalan berkurang, kalau ada yang gagal chance-nya akan bertambah Jadi seperti itu teman-teman intinya Disini aku sudah dapat itemnya teman-teman, tadi nggak sempat ke-record karena ke-pause ya emang bener-bener deh ini Dan nanti aku bakalan nunjukin ke kalian itemnya seperti apa Jadi udah, kita langsung aja ke next item, let's go Oke teman-teman, untuk game selanjutnya kalian bisa ngedapetin di game Punch Simulator Kalian bisa cek nama game dan link-nya di deskripsi Di game ini ada item baru yaitu mahkota baru teman-teman Dan stoknya itu lumayan banyak Untuk cara dapetinnya itu gampang-gampang susah Kalau gampang, kalau kalian oke teman-teman Jadi disini kalian bisa cek itemnya yang ini Nah disini, untuk ngedapetin item ini Kalian harus ngelawan buff noob boss dulu di world 1 Lalu kalian harus ngelawan cowboy boss di world 2 Dan yang terakhir, kalian harus mendapatkan 2 secret pets 2 secret pets itu bisa kalian dapetin dimana aja teman-teman Tapi kalau aku saranin, kalian dapetinnya disini aja guys Karena ini murah juga Nah kalian dapetin pet yang ini teman-teman nih 2 ya, pokoknya pet yang merah ini dapetin 2 kali teman-teman Disini sebenernya aku sudah punya beberapa pet secret Cuman disini itu nggak kehitung teman-teman Jadi kehitungnya kalau kalian dapet pas dari telurnya langsung teman-teman Ya pas kalian dapet ketika eventnya dimulai Nah jadi cara dapetnya cuma seperti itu aja teman-teman ya Kalian lawan buff noob boss sama lawan cowboy di world 2 Lalu disini kalian tinggal buka-bukain telur ini Sampai kalian dapet secret pet Secret pet itu agak susah juga teman-teman Kecuali kalau kalian pake ini teman-teman Pake yang namanya potion sama pake item yang clover Seperti yang aku bilang kemarin Jadi kalian pake aja clover kalau untuk gacha Nah terus kalian jangan lupa untuk nge-upgrade disini teman-teman Kalian upgrade game shopnya kalian Disini bakalan ada pet luck ini teman-teman Kalau kalian ada gems kalian bisa upgrade ini guys tuh Kalian bisa upgrade ini karena ini ngebantu lumayan ngebantu juga Lalu kalian juga bisa ke ini teman-teman Ke wish kalau kalian sudah kebuka Kalian bisa ke wish yaitu sumur gitu teman-teman Sumur harapan sebentar Saya cari sumur harapan dulu bukan power core Nah power core juga perlu ya Jadi kalian ke wish ini teman-teman Di wish ini kalian bisa pilih yang 200 gems aja Kalau kalian punya gems Karena nanti kalian bakalan dapet buff gitu Itu lumayan banget buff ya Lalu jangan lupa kalian power core juga guys Power core juga lumayan Lumayan perlu ya disini Nah ini power core ku udah level 4 guys Kalian kesini Nah disini tuh udah nambahin pet luck juga Kalau udah level 4 Tapi disini baru kebukanya pas level 4 pet lucknya Jadi harus kalian tambahin lagi Supaya pet lucknya itu Jadi bertambah Jadi gak cuma 2% Nah jadi yaudah Setelah kalian sudah dapet teman-teman Sudah dapet itunya Sudah dapet secret petnya Kalian tinggal claim aja itemnya guys Disini jangan lupa untuk kalian claim-claim gift ini Karena di dalam gift ini tuh ada pet luck juga Jadi lumayan buat kalian Nambah-nambahin chance keberuntungan kalian Dan jangan lupa juga pakai potion Kalau kalian punya potion disini Potion yang ini teman-teman Game mega pet luck Kalian bisa cari kode-kodenya teman-teman Karena kode-kodenya itu bisa ada potionnya juga Jadi udah Cuma segitu aja cara dapetin item di game ini Kita langsung ke next item Let's go Oke untuk item selanjutnya Disini kalian bisa ngedapetin di game the circle lagi Karena item yang kemarin tuh sudah sold out teman-teman Disini the circle ngeluarin item limited baru Kalian bisa cek di claim UGC Untuk dapetin itemnya Kalian itu harus menang dua kali di game ini Kalau kemarin itu kalian harus menang sekali Sekarang kalian harus menang dua kali teman-teman Untuk cara menangnya Seperti yang kemarin aku jelasin Kalian cuma harus jadi last man standing Atau orang terakhir Yang ada di dalam lingkaran ini teman-teman Jadi kalian bisa minta tolong teman-teman kalian aja Untuk membantu kalian Kalian cari server sepi Dan kalian minta tolong mereka untuk membantu Kalian ngedapetin item di game ini Nah jadi cuma seperti itu aja teman-teman Cara dapetin item-item di video kali ini Sekarang aku akan tunjukin ke kalian itu Item-itemnya seperti apa Let's go Nah oke teman-teman Ini item yang pertama yang dari game share of air Yaitu unit snow Sama seperti item sebelumnya Cuma beda varian gitu teman-teman Ini lebih bagus kalau menurutku ya Ini di itemnya kalau kalian sudah dapetin di game share of air Dan yang baru dapetin item ini itu sedikit teman-teman Baru 285 orang Lalu untuk item selanjutnya yaitu ini Crown of eggs yang kalian dapetin di game punch simulator nanti teman-teman Ya ini sama seperti item sebelumnya Cuma beda varian aja Beda versi gitu loh teman-teman Dan yang baru dapetin item ini sekitar 320-an orang guys Untuk item yang terakhir yaitu ada ini Neon Devious Max Purple Kalian bisa dapetin di game The Circle Kalau kalian menang 2 kali di game itu teman-teman Yang baru dapet item ini sekitar 58 orang Jadi yaudah teman-teman Sampai sendiri dulu aja video aku kali ini Makasih banget buat kalian udah nonton Dan ya sampai ketemu di next video Bye bye